Pemakaman Gatot Beraja Musti diiringi saktangis keluarga dan sahabat terdekat. Gatot dimakamkan di kampung halamannya di Desa Sukamanah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jenazah Gatot Beraja Musti disolatkan dan dibawa ke pemakaman TPU Cikirai Kidul, Desa Sukamanah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pelayat dan keluarga besar Gatot Beraja Musti mengiringi jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Isak tangis keluarga mengiringi prosesi pemakaman. Gatot Beraja Musti terpidana kasus narkoba, kepemilikan senjata ilegal dan juga kasus asusila meninggal dunia di rumah sakit pengayom Lapas, Cipinang, Jakarta. Gatot meninggal dunia karena penyakit komplikasi hipertensi dan gula darah tinggi. Selain itu, ia juga menderita stroke selama 3 tahun terakhir. Dia memang punya penyakit, sudah lama, itu diabetes, tergi proteksi, dan sudah hampir 2 tahun ini, kena stroke. Jadi, ini adalah penjala, dan satu hal yang komplikasi. Sehingga pada saat rapinya, kuliah lagi nyelah dan sakit, sehingga komplikasi itu meningkat. Mantan ketua Parvi dan aktor film ini meninggal dunia di usia 58 tahun. Terpidana 20 tahun penjara ini sedang menjalani masa hukuman sejak 2018 di Lapas, Cipinang, Jakarta. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan AANC Terima kasih.